Intro Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan DPR RI Imron Amin mendesak kepolisian mengungkap motif pelaku pemalsuan plat nomor dinas dan kartu tanda anggota DPR RI. Kasus pemalsuan plat nomor dinas dan kartu tanda anggota DPR RI sempat viral di media sosial dan media masa baru-baru ini. Imron mengapresiasi upaya Polda Metro Jaya yang sudah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus tersebut dan menyita delapan mobil serta 25 KTAD DPR RI palsu. Imron mendorong Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan lebih lanjut agar MKD bisa mengetahui tujuan dan motif tersangka. Selain itu, ia juga meminta Polda Metro Jaya untuk melaporkan ke pihak MKD jika terbukti ada oknum yang terlibat. Terkait viralnya pemalsuan plat DPR RI yang sempat viral di medsos dan di media online itu benar adanya, di mana tim dari Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan dan di mana menemukan beberapa tersangka pemalsuan plat dinas DPR RI. Di mana ada salah satu pelaku pemalsuan plat DPR RI itu memalsukan 6 edikat plat DPR RI sekaligus. Ini kan sangat luar biasa. Jadi harapan kami kepada kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap tersangka agar kita bisa mengetahui apa tujuan dan motif tersangka tersebut. Dan apabila ada oknum dari anggota DPR RI yang terlibat agar dilaporkan pada kami MKD dan akan kami tidak lanjuti dan melakukan pemeriksaan terkadat oknum-oknum tersebut. Sebelumnya, kasus penyalahgunaan plat nomor kendaraan anggota DPR RI tersebut terungkap setelah salah satu advokat ternama menulis dalam status Instagramnya. Fitian Aunilah, TVR Parlemen, melaporkan.